Kepolisian Resort Rotendau berhasil meringkus pelaku pencurian kendaraan bermotor, Curanmor, dalam waktu satu hari. Pelaku berinisial FM 20 tahun asal Bau Bavan, kecamatan Rote Tengah. Kapolres Rotendau, melalui kasat reskrim Ibtu Jemsbau, saat jumpa pers di Mapolres Rotendau, Sabtu-Tanggal 1 Agustus 2020 mengatakan, pelaku berhasil diamankan di desa Sotimori, kecamatan Landu Leko, oleh tim gabungan satreskrim Polres Rotendau, yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Lobalain Ibtu Yeni Setiono. Atas perbuatannya pelaku diancam dengan hukuman tujuh tahun penjara. Selamat siang semua, yang saya hormati, rekan-rekan media di Tengah Tengah Tengah. Pada hari ini kami akan rilis pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020. Pada pukul diperkirakan 0.02 sampai dengan 0.05 ginih hari, oleh pelapor, berdasarkan laporan polisi nomor 37, Kormawi 7, 2020, tanggal 29 Juli 2020 di Polsek Lobalain. Berdasarkan laporan polisi kehilangan sepira motor tersebut, kami saat reskrim Polres Rotendau bersama Polsek, unit reskrim Polsek Lobalain dan Polsek Rotet Timur melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, dapat dibuka satu pelaku atas nama FM, datang ke Mbokak membawa sepeda motor yang dicuri. Dikembangkan ternyata pelaku sudah berada di Kecematan Nanuleko. Berdasarkan informasi masyarakat, Sat Reskrim Polres Rotendau bersama unit reskrim Polsek Lobalain dan Polsek Rotet Timur, dipimpin oleh Kapolsek Lobalain, turun ke lokasi yang diduga ada pelaku dan barang bukti. Dan di sana ditemukan pelaku dan barang bukti beserta sepeda motor yang dicuri oleh pelaku. Dan saat itu, dalam waktu kurang dari 24 jam, dilaporkan hari Rabu dan hari Kamis malam, pelaku dan barang bukti dapat diamankan. Dari TKP ditemukan barang bukti berupa satu unit sepeda motor merek Honda Beat dan satu tas Adidas warna merah yang berisikan uang, HP, dan lain-lain yang kita amankan. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah menggunakan kunci, pelaku membawa dua kunci merek Honda yang satu cocok dengan sepeda motor yang dicuri, sehingga dia dapat mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut. Terangkan motif pencurian yang dilakukan adalah faktor ekonomi, dia ingin memiliki sepeda motor dan memperlancar kegiatan dia atau usaha dia untuk melakukan pencurian berikutnya. Dan pasal yang disangkakan terhadap pelaku adalah pasal 363 S1 ke 3 E, subsidiar pasal 362, dengan ancaman hukuman, tujuh tahun penjara. Demikian. Mungkin ada pertanyaan? Nama pemilik kendaraan? Nama pemilik kendaraan adalah BRK Brian Rudolf Kila beralamat di Kelurahan Mordale. DH2362GB nomor polisi kenaraan yang dicuri. Bapak, mungkin ini dua umur ya Pak? Untuk pelaku berusia 20 tahun, sesuai dengan kartu keluarga yang didapat dari keluarga. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati